Budaya akan tumbuh berkembang dalam komunitas responsif, yakni tiap individu memiliki ruang kebebasan berkreasi dan tanggung jawab sosial. Undang-undang pemajuan kebudayaan telah terdistorsi oleh birokratisasi dan komersialisasi budaya. Pertanyaannya, apa pandangan dan sikap paslon terhadap komersialisasi budaya dan proses destruktif terhadap tumbuhnya kebudayaan yang responsif? Silakan dijawab Bapak Prabowo, waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih, budaya adalah sangat penting, budaya adalah karakter bangsa. Tanpa kita membanggakan, menghormati, melestarikan budaya kita sendiri, kita hilang jati diri kita sebagai bangsa. Semua bidang harus kita bantu, kita lindungi. Kami Prabowo Gibran merencanakan ada dana abadi budaya untuk memberi dorongan, dukungan untuk semua aktor-aktor pelaku-pelaku budaya kita. Di semua bidang, ini adalah mutlak bagi kita. Budaya kita sebagai contoh, pencah silat bela diri, warisan nenek moyang kita. Saya sendiri sudah 37 tahun mengurusi pencah silat, belum lagi budaya-budaya lain. Seperti senderatari, seperti wayang kulit, wayang orang, wayang golek, dan segala macam musik kita. Ini selalu harus pemerintah saya agak berbeda, saya tidak ikut faham-faham Neolib. Bahwa pemerintah bukan hanya regulator, pemerintah di depan, pelopor, intervensi bila perlu, bekerja untuk rakyat, membantu. Dan bidang budaya, pemerintah juga harus di depan, menjaga, melestarikan semua budaya kita di semua bidang. Terima kasih, selesai. Kalau benturannya antara budaya dan birokrasi, maka sikap birokrat. Birokrat itu cukup fasilitasi saja, dan para pelaku seni budayawan, dialah yang mengerjakan. Maka budaya akan tumbuh, dan pemerintah akan bisa melihat bagaimana proses kreatif itu berjalan. Apakah itu nyanyi, apakah itu film makers, apakah itu para pencipta, penulis buku, semuanya. Sehingga terhadap mereka perlu dilindungi. Tapi berikan itu kepada mereka, agar mereka bisa mengurus sendiri. Kalau mereka kemudian berekspresi, pemerintah tidak perlu takut. Masa takut sama pentasnya butet? Kamu boleh loh pentas, tapi tidak usah ngomong politik. Enggak, pemerintah mesti dikritik, pemerintah mesti waras, pemerintah mesti dalam track. Dan biarkan mereka mengekspresikan dengan seninya, dengan karakternya, dengan budayanya. Dan kita cukup fasilitasi, mereka yang akan mengerjakan. Begitu, birokrasi tinggal duduk untuk melihat hasilnya. Selanjutnya, kami berikan kesempatan untuk capres nomor 21, Pak Anies, menanggapi jawaban Pak Prabowo. Satu menit, waktunya dimulai dari Anda berbicara. Kekayaan Indonesia adalah justru pada kebudayaannya. Dan kebudayaan itu bukan satu sektor pembangunan. Tapi justru seluruh kegiatan pembangunan ini, tujuannya adalah membangun kebudayaan. Jadi tujuan dari seluruh sektor pembangunan, membangun kebudayaan. Karena itu yang harus dikerjakan pemerintah adalah menciptakan ekosistem yang sehat. Sehingga para budayawan bisa memunculkan ekspresinya. Dan budaya itu bukan hanya dirawat. Kalau dirawat, seakan-akan dia warisan masa lalu saja. Budaya itu harus dikembangkan, sehingga terus-menerus berkembang. Karena itu kami melihat perlu dibentuk dan kami berencana kementerian kebudayaan yang nantinya akan menjadi penyalur sumber daya dari negara untuk diberikan kepada kalangan budayawan agar mereka tumbuh berkembang, membangun karya-karya kebudayaan yang luar biasa di Indonesia. Terima kasih. Kini giliran Pak Prabowo Subianto untuk merespon tanggapan ini. Waktunya satu menit, silakan Pak Prabowo. Saya kira kedua respons itu masuk akal, saya bisa menerima. Dua respons itu memang banyak benarnya. Ya kita harus benar-benar memberi ruang untuk inisiatif, untuk inovasi, kreativitas. Tapi jelas pemerintah harus tidak ragu-ragu dan pemerintah harus berani untuk juga turun tangan. Menjaga situs-situs, membantu museum-museum, membantu istana-istana sultan-sultan kita yang banyak sudah meroboh. Ini harus kita bantu. Ini warisan budaya, warisan sejarah kita. Hal-hal seperti itu harus kita perhatikan. Tapi saya bisa menerima. Saya juga setuju itu. Kalau saya jadi presiden, saya memikirkan kementerian kebudayaan. Kalau ide yang baik, dari manapun saya bisa terima dan saya dukung. Terima kasih. Jangan lelok Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.